Informasi dan pelayanan, kiranya dapat menjalin kasih bagi sesama jemaat dan simpatisan Majelis Jemaat dan Pendeta JGK Ibu Noraya. Untuk itu waktu dan kesempatan kita berikan kepada Pak Hercahyo sebagai Ketua Komisi Pegawaran Injil. Silahkan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya 2-3 menit sehubungan dengan ingin kami menyampaikan informasi mengenai peluncuran atau peresmian website resmi DKI Malio Raya dan juga sosial media yang sudah kita miliki saat ini. Belum sempurna, tetapi kita sudah memulai. Jadi ada apa namanya, perlu bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melihatnya, mengkoreksinya, dan memberi masukan. Tujuan daripada website ini Bapak Ibu sekalian, ingin kami meningkatkan pelayanan kepada jemaat dan simpatisan. Dan juga menyampaikan informasi-informasi penting seperti kegiatan dan juga peribadatan. Menjadi tarik hasil sama jemaat, simpatisan, majelis, dan pendeta, dan juga ruang untuk berbagi. Seperti misalnya sekarang di Komisi PI itu ada perpustakaan, buku bagus seperti ini. Ini buku desain atau dalam bahasa misalnya dibilang dirancang untuk kemuliaannya yang menulis Richard L. Pratt. Itu buku yang sangat bagus. Itu akan kita sampaikan juga melalui website. Waktu menjangkau jemaat yang berada di luar di KKM Malio Raya. Ada beberapa anggota kita yang pergi ke luar negeri, ingin melihat kegiatan kita, mengupdate, bisa mengakses website ini. Demikian juga informasi-informasi pelayanan yang tersedia di KKM Malio Raya, dan juga dokumentasi foto dan video kegiatan-kegiatan kita. Alamat resmi website KKM Malio Raya adalah www.kkimalio.or.id Ada di layar. Nah, website ini akan memberikan bermacam-macam informasi seperti kegiatan-kegiatan gereja, lalu jadwal-jadwal kegiatan kebaktian, kegiatan majelis juga, dan juga kegiatan komisi yang ada di KKM Malio Raya ini. Bapak-Ibu juga bisa melihat foto-foto, bisa melihat video kegiatan-kegiatan KKM Malio Raya ini. Ada juga melalui kesempatan ini, sosial media kita juga disediakan bersama dengan website ini. Ada Facebook, ada Instagram, ada Youtube, dan Bapak-Ibu semua bisa mengakses semuanya melalui website ini. Ada dua harapan yang kita inginkan dari kegiatan ini. Pertama, melalui website ini, kita ingin membantu pelayanan kita semua. Ingin bertumbuh bersama-sama dengan Bapak-Ibu. Oleh karena itu, kami mengharapkan respon Bapak-Ibu semua. Dan yang kedua, kita ingin masukkan inputan dari Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua bisa melalui website ini menyampaikan usul-usulan, menyampaikan kritik juga supaya website ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih, saya kira itu berita yang boleh kita sampaikan dari Komisi BI untuk kita semua. Tuhan memberkati.